Truk Isuzu merupakan kendaraan bermotor jenis truk yang diproduksi oleh perusahaan asal Jepang yang bernama Isuzu Motors. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 dan terkenal sebagai produsen truk kelas berat yang terpercaya di seluruh dunia. Isuzu memproduksi berbagai jenis truk, mulai dari truk ringan hingga truk berat yang cocok untuk berbagai kebutuhan bisnis. Di antara truk yang diproduksi, truk Isuzu dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan ketahanan yang baik. Bagi para pelaku bisnis yang mengandalkan truk sebagai alat transportasi, truk Isuzu bisa menjadi pilihan yang tepat. Salah satu hal yang membuat truk Isuzu menjadi pilihan yang tepat adalah proses produksinya yang sangat teliti dan cermat. Di pabrik mereka, setiap tahap produksi dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan teknologi yang modern. Berikut adalah proses produksi truk Isuzu di pabrik mereka. Pemasangan frame dan chasis Proses produksi truk dimulai dengan pemasangan frame dan chasis. Frame dan chasis merupakan bagian yang sangat penting dari truk karena hal ini menentukan seberapa kokoh dan kuat truk tersebut. Di pabrik Isuzu, setiap frame dan chasis dipasang dengan sangat hati-hati oleh para pekerja yang terlatih. Mereka juga memastikan bahwa semua bagian terpasang dengan rapat dan kuat, sehingga truk yang dihasilkan memiliki kekuatan dan ketahanan yang optimal. LAS KABIN Setelah proses pemasangan frame dan chasis selesai, selanjutnya dilakukan proses LAS KABIN. Pada tahap ini, para pekerja akan melakukan pengelasan pada kabin truk. Pengelasan ini sangat penting, karena hal ini menentukan seberapa kuat dan tahan lama kabin truk. Isuzu menggunakan teknologi pengelasan yang modern dan pekerja yang terlatih untuk memastikan bahwa pengelasan dilakukan dengan sangat hati-hati dan hasilnya sangat optimal. Proses chat Setelah proses pengelasan selesai, truk akan melalui proses pengecatan. Pengecatan ini bertujuan untuk melindungi truk dari korosi dan memperindah tampilan truk. Di pabrik Isuzu, proses pengecatan dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Mereka menggunakan chat yang telah disesuaikan dengan standar kualitas Isuzu, sehingga hasilnya sangat optimal dan tahan lama. PEMASANGAN KABIN Setelah proses pengecatan selesai, kabin truk akan dipasang ke chasis. Pada tahap ini, para pekerja akan memastikan bahwa kabin truk terpasang dengan rapat dan kuat. Mereka juga akan memastikan bahwa semua bagian kabin terpasang dengan benar, seperti pintu, jendela, dan lampu. Kabin yang terpasang dengan rapat dan benar akan memastikan kenyamanan dan keamanan. PEMASANGAN PERALATAN KABIN Setelah proses pemasangan kabin selesai, selanjutnya dilakukan proses pemasangan peralatan kabin. Pada tahap ini, semua peralatan yang diperlukan di dalam kabin truk akan dipasang. Seperti kursi pengemudi, kontrol, roda kemudi, dan lain-lain. FINAL ASSEMBLY Setelah semua bagian terpasang, truk akan melalui tahap final assembly. Pada tahap ini, semua bagian truk akan diperiksa dan diuji untuk memastikan bahwa truk siap untuk digunakan. TESTING Setelah tahap final assembly selesai, truk akan melalui proses pengujian. Pada tahap ini, truk akan diuji untuk memastikan bahwa truk memiliki kualitas dan kinerja yang optimal. Demikianlah proses produksi truk Isuzu di pabrik mereka. Dari proses pemasangan frame dan chasis, las kabin, proses chat, pemasangan kabin, pemasangan peralatan kabin, final assembly, dan testing, semuanya dilakukan dengan hati-hati dan cermat untuk menghasilkan truk yang berkualitas tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui proses produksi truk Isuzu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.